Intro Ya, perebutan kursi dimulai hari ini sudah ada pencatatan ya atau penetapan Capres-Cawapres kemudian Pilek juga siap berjalan dan peluru pun siap ditembakan nah ini kalau kita bicara soal peluru pastinya semua partai politik punya peluru-peluru tertentu Pemirsa saya kasih kesempatan kepada Bang Armin tadi sempat terputus tadi Nasdem punya Akademi Bela Negara, Pak Rindo punya apa ini? nah sebelum ke sana saya kira perlu saya jelaskan bahwa pada saat kita mencalik itu kita ada timsel yang berbiasa di situ ada psikolog dan lain-lain tapi cara itu kita tanya sampai pemahaman dia teritorial pemahaman dia tentang wilayah daerah pemilihan dia kemudian jaringan-jaringan dia dimiliki selain kualitas dan isi tas yang dimiliki jadi ada tes knowledge-nya kemudian ada tes edukasinya hanya dengan tes edukasi dan knowledge itu saja? tapi selain kualitas yang dimilikinya kita juga tanya kemampuan dia untuk turun ke lapangan karena partai itu tidak membiayai caleg karena partai itu hanya memberikan dorongan misalnya melalui iklan, dorongan melalui saksi, dorongan melalui bendera tidak adakah sebuah fokasi khusus begitu yang diterapkan oleh Perindo untuk menetapkan caleg-caleg ini untuk memberikan edukasi yang lebih dalam lagi seperti misalnya Nasdem? kalau Perindo ada bahkan nomin kelatur Perindo itu saya kira satu-satunya ada di Indonesia yang tidak ada rata-rata ketua bidang organisasi kader dan keanggotaan itu di partai, semua partai yang ada tapi di Perindo berbeda satu ketua bidang organisasi khusus melalui seseorang struktur sampai ke bawah tapi ada satu lagi namanya ketua bidang kader anggota dan saksi jadi nomin kelaturnya dari awal mempersiapkan saksi dari awal sehingga dalam prospen kaderan yang saya sampaikan tadi di Kecamatang di Kabupaten, di Provinsi itu sudah bagian dari calon-calon saksi yang sudah kita siapkan jadi memang saksi untuk 2019 itu dari jauh hari Perindo sudah menyiapkan untuk pemenangan Pemilu 2019 itu karena kita tahu bahwa saksi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam prospenangan selain ketokohan dan kemampuan caleg masing-masing Bang Armin, kalau kita bicara soal wakil rakyat tentu saja suara rakyat adalah pengennya punya wakil rakyat yang loyalitasnya baik begitu untuk negara kemudian juga kejujuran nah terkait dengan banyak sekali masalah korupsi begitu caleg yang misalnya nyaleg lagi misalnya mantan koruptor saat ini saya nggak tahu, Perindo punya catatan nggak? mantan caleg yang koruptor juga nyaleg lagi sekarang? ada nggak? nggak ada nggak ada ya? karena masih partai baru ya jadi masih selamat di situ ya jadi kalau misalnya ada ex-koruptor seandainya misalnya yang ingin nyaleg lagi dari partai Perindo sikap Perindo seperti apa? yaudah pasti akan kita berikan sanksi dan kita tidak berikan caleg di partai Perindo kalau misalnya kita tahu dari awal kecuali memang di tengah jalan baru tahu nah tahu itu kan aturannya nanti di KPU dan bawah slow tapi ketegasan partai Perindo terhadap caleg yang mantan koruptor yaudah pasti kita tolak di partai Perindo maka perlu ada partai baru yang memberikan wajah baru pemikiran baru dan langkah-langkah baru dan gerakan baru sehingga depan itu bisa diwarnai oleh orang-orang baru tapi tidak sekedar baru tapi mempunyai disiplin, mempunyai karakter maka di perkara yang kita itu selain pemaham kualitas ada namanya keperbadian jadi setiap perkara itu ada namanya materi keperbadian hak konstitusionalnya gimana? dilanggar gak? merasa dilanggar gak? dengan tidak dinaikkan menjadi caleg misalnya? oh itu masing-masing kalau gitu ini kan aturan tapi itu sikap politik dari Perindo ya saya tambah ya ini penting soalnya kalau Nasdem terlepas dari norma hukum positif membolehkan caleg mantan napi tiga kejahatan korupsi, narkotika, obat terlarak, psikotropika dan kejahatan seksual terhadap anak terlepas hukum positifnya membolehkan kami menempatkan norma moral di atas itu nah kami sudah menandatangani fakta integritas dengan tidak membolehkan itu dan seluruh caleg Nasdem ini ada dua ya Bang Joni ya seluruh caleg Nasdem itu tidak boleh nah bagi yang sudah jadi anggota DPR terlibat kasus tiga kasus itu gak tawar-tawar itu dipecat gitu dipecat ya dan sudah dilakukan itu sikap tegas dari Nasdem ya lalu terkait dengan calon anggota legislatif hari ini sudah menjadi DCT ya begitu kami mengetahui masih tersisa ada ya langsung diberhentikan saat ini 20 ribu lebih 20 ribu 300 sekian caleg Nasdem itu seluruhnya bersih dari tiga tindak pidana itu dan ini tanpa kompromi sudah capek-capek kami secara konsisten kedepankan politik tanpa mahar sudah capek-capek kami kedepankan mengempankan gerakan perubahan khususnya politik tanpa syarat ya konsisten dalam sikap politik ya ada kadar-kadar seperti begini maka tentu kami tidak ingin ada nilai di dalam belanganya ya mereka adalah bagian dari contoh-contoh untuk tidak boleh ditiru oke nah karenanya tidak boleh abu-abu disitu disitu harus tegas dan kami mengambil sikap tegas keberpihakan kami kepada pemerintahan yang bersih lembaga negara yang bersih politis yang bersih oke nah itu dia sesuatu yang sudah dikeluarkan dari partai Nasdem jadi gue Perindo telak-telak menolak bahwa ex-koruptor gak bisa naik lagi Bung Abbas mungkinkah caleg ex-koruptor ini bisa melenggang lagi ini ada gak yang mau pilih kalau dari Bung Abbas sendiri saya kira kalau ditanya mungkin ya masih mungkin kalau mereka sudah diberi kesempatan untuk lolos bukan mustahil mereka sudah punya konstituen di daerah pemilihannya masing-masing nah tantangan ini kepada partai politiknya apakah partai politik akan membiarkan orang yang punya problem secara moral ini untuk dipilih oleh warga itu saya kira kembali ke partai politik nah karena kalau ditanya pada kandidatnya kita tahu persis dalam pilkada kemarin beberapa tersangka yang sudah ditahan di KPK itu masih mendapatkan suara tinggi di dalam pemilih pilkadanya kita tahulah di beberapa kasus salah satunya di NTT calon gubernur misalnya sudah ditahan gitu tapi masih dapat perolehan suara kedua di pemilihan gubernur jadi kalau partai politik itu meloloskan calon-calon seperti itu untuk maju di dalam pemilih legislatif bukan mustahil mereka akan dipilih lagi akan dipilih oleh warganya dan jika itu terjadi maka yang bertanggung jawab paling besar adalah partai politik yang kenapa memberikan oleh karena itu standar moral seperti yang digariskan partai Nasdem Perindo dan juga partai-partai lain yang berusaha membersihkan calon-calon anggota legislatifnya dari apa calon-calon yang punya beban moral seperti itu saya kira perlu diapresiasi baik sangat-sangat penting intinya standar moral yang sudah ditetapkan oleh dua partai ini sudah baik dan itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat itu saya kira baik-baik saya cuma punya satu menit lagi Bang Joni mungkin closing statement dari Anda ini yang membedakan gitu ketika singkat saja ketika misalnya wakil rakyat itu dipilih apa yang membedakan Nasdem dengan partai lainnya singkat saja ya Nasdem itu membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia yang adalah koreksi terhadap pelaku pelaksanaan politik dan sikap politik kekurangan-kurangan yang terjadi di reformasi oke jadi lahir kami untuk memperbaiki pelaksanaan politik oleh reformasi yang masih banyak kekurangan baik partai Perindo kalau Perindo kembali pada untuk menegakkan tujuan dari Undang-Undang Sepawal V yaitu negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur tapi satu hal yang ingin saya sampaikan terhadap berbagai informasi di luar bahwa seolah-olah hari ini sudah ada partai besar dan partai kecil saya berikan catatan untuk 2019 belum satu pun partai besar atau partai kecil semua punya posisi yang sama dia ketahuan besar atau kecil hasil dari 2019 itu oke maka saya kira sebagai partai baru akan bekerja dan berlari kencang untuk bisa pada posisi itu oke berlari kencang ya kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari partai Nasdem dan juga partai Perindo kali ini Bung Abbas terima kasih Bang Joni terima kasih loh seru banget Bang Armin juga makasih ya Mirsa demikianlah runtime talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberitas1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Pupi Zedra mau nuduh diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati